Anggota KPU Kota Tegal, Jawa Tengah, Thomas Budiono, telah menelusuri kasus dugaan ijazah palsu wali kota Siti Masita Suparno. Hasilnya ijazah SD hingga SMA Siti Masita tidak terbukti palsu. Pernyataan KPU Kota Tegal ini berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data Kemendikbud menyatakan bahwa wali kota Tegal Siti Masita Suparno benar bersekolah di luar negeri. Sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Islam Kota Tegal melaporkan Siti Masita Kebarek Skrim Polri atas dugaan menggunakan ijazah palsu. Keterangan ini jasa dari SD, SMP, dan SMA. Sekolahnya di luar negeri. Sesuai aturan kita tidak harus untuk menverifikasi ke sekolah langsung di luar negeri, tetapi kita ke Dignas. Setelah kita ke sana, kita mendapatkan sesuatu keterangan dari Dignas Menung itu bahwa benar sesuai dengan ketentuan, sekolah ini di luar negeri ada dan Ibu Sita termasuk orang yang sekolah di situ. Di mana? Di Denhak dan di... Di Denhak di Bang. Dan...